Nggak, kini tuh maksudnya apa main bawa kemarin? Oh, pengen ngejelasin semuanya. Ngejelasin apaan? Masalah yang kemarin. Oke, kemarin kita udah ngeliat kan masalah. Iya, masalah yang kemarin itu sebenarnya. Dia ngasih nunjuk sebuah dompet, gengs. Dan dia bilang, ini dompetnya kamu atau bukan. Dan pada saat si kamu meriksa dompet itu... Ini ketepe gue. Enggap, kan? Oke, Kak? Ini duitnya kok habis? Enggak ada gue. Enggak ada yang dipake yuk. Enggak nih, enggak. Lu jujur aja deh, kok jadi abis? Lu yang ambil ya? Kadang kali itu mana? Jadi kayak gini-gini. Enggak, enggak. Gue mau tanya dulu sama lu. Ini kenapa dompet gue ada di tangan lu? Dan disitu Eric ini bilang sama kita kalau sebenarnya. Kemarin, aku mencekal teman aku itu, Kak. Yang mana? Yang rampok kemarin tuh, yang coba itu. Lu kemarin kan malakiin orang? Bukan malakiin, sebenarnya itu. Aku bantuin orang. Bantuin dia buat sepedia sadar. Komo dan gue pun curiga dong sama orang ini. Kenapa lu sampai tau kalau dia yang nyompet dompet gue? Kebetulan aja, Kak Kak. Kebetulan dompet kakak ada di situ. Kemarin itu aku ada ketiga dompet lho, Kak. Dari, dari, dari yang? Dari dia, dari dia. Dari teman aku itu, yang pencompet itu. Jadi lu sengaja ngelabrak dia, karena lu tahu dia pencompet. Jadi lu ngambil semua dompet-dompet yang udah dicopet sama dia? Aku ambil semuanya. Untuk dikembalin ke orang-orang yang punya dompet ini. Dan tujuannya untuk mengancam temannya ini adalah, untuk temannya ini tidak lagi nyopet di pasaran. Oke, nah terus kalau yang urusan ini, urusan lu yang libur sekolah, terus lu bilang lu sakit, tapi padahal sebenernya lu markir itu kenapa? Sebenernya aku bisa jelasin, Kak. Tapi kakak berdua harus ikut. Ya lu jelasin di sini aja deh, lu jangan bertele-tele deh. Ya pokoknya kakak harus ikut sekarang. Ntar lu bawa kita ke tempat apa lagi? Pokoknya kakak harus ikut sekarang. Biar kakak berdua itu percaya. Karena di sini kita dari tim Kota Kamu itu, saya emang penasaran banget. Eric ini mau membawa kita kemana, dan mau menjelaskan kita apa? Akhirnya gua komod dan tim Katakan Putus yang lainnya, memutuskan untuk ngikutin dia, walaupun dengan perasaan yang masih gak percaya. Di situ kita terus mengikuti Eric ini, dan ternyata, Eric ini mengarahkan kita ke rumahnya dia. Dan pada saat kita lagi baru mau masuk ke sana, kira-kira kita masuk ke dalam rumah itu, dan kita melihat sendiri keberadaan bokapnya yang lagi sakit. dan di situ gua langsung bilang sama ibunya Eric, apa maksud kedatangan kita ke rumahnya dia. Jadi Giko bu, minta maaf sebelumnya bu, Jadi emang, tadinya emang ada sedikit kesalahpahaman sama Eric gitu bu. Kita dari TransTV, dari Katakan Putus, dan emang kesalahpahaman itu tujuannya Eric untuk membawa kita semua kesini, memang untuk ngasih tahu kalau ini gak salah itu. Setelah ibunya ini tahu apa maksud kedatangan kita di rumahnya dia, barulah ibunya ini menceritakan semuanya sama kita. Itu, apak sakit aku? Apak sakit? Bang. 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 Enggak polos sekolah karena mencari tambahan biaya buat mengobatin ayah, jadi semua ini mudah sama akak gak salah paham mungkin. Itu maksudnya, sarap. Dari situlah pikiran kita mulai terbuka, gengs, bahwa sebenarnya memang si Erik ini adalah orang baik. Erik ini emang sengaja untuk menjadi juru parkir di Pasan untuk mendapatkan sejumlah uang dan uang itu digunain Erik untuk beli obat orang tuanya dia dan juga untuk makan keluarganya. Jadi, gini Erik, ini kan emang kita udah salah paham, kita minta maaf sebelumnya sama Erik karena emang ya apapun itu yang kelihatan dari luarnya itu adalah emang seperti apa duganya si Amel, ya kan? Tapi sekarang kita udah, Eriknya udah ngebuktiin sama kita kalau emang Eriknya sengaja dua minggu ini libur sekolah karena emang untuk nyari duit di Pasan untuk membantu orang tuanya lagi sakit. Tapi di sini kita akan janji sama Erik kalau kita akan membantu Erik lagi untuk ngomong sama Amel dan untuk menjelasin semuanya sama Amel. Aku tak akan melepaskan kamu yang mengganggam hatiku. Kita tak akan mungkin terpisahkan biarlah terjadi apapun yang terjadi.